Rusia Dortmund vs Manchester City Pada match di kelima grup ke Liga Champions berakhir tanpa pemenang Duel Dortmund dan Man City yang berlangsung di sinyal Iduna Park Chairman Berakhir dengan skor 0-0 alias kacamata pada Rabu kini hari tadi Pada pertandingan tersebut, sang mega bintang Manchester City, Erling Haaland gagal mencetak gol untuk klubnya Haaland juga tidak bermain full 90 menit Ia ditarik oleh sang pelatih Pep Guardiola pada babak kedua Bahkan pertandingan ini pun diwarnai dengan kegagalan eksekusi penalti yang dilakukan oleh Riyad Mahrez pada menit 58 Mahrez gagal memanfaatkan kesempatan emas tersebut Usai tendangannya dapat diantisipasi dengan baik oleh keeper Dortmund, Gregor Kobel Tendangan kaki kiri Mahrez ke arah kiri gawang Dortmund dapat ditepis oleh Kobel Alhasil Man City pun gagal untuk membuka skor Lagapun tuntas dengan skor kacamata alias kosong-kosong Atas hasil ini, punca klassen grup G alias juara grup dipastikan menjadi milik Man City Man City yang telah ke-16 besar Liga Champions menempati peringkat pertama dengan raihan 11 poin dari 5 pertandingan Adapun Dortmund menemani Man City lolos ke-16 besar Liga Champions Bertindak sebagai tim tamu, Manchester City lebih dominan dalam hal penguasaan bola sejak babak pertama dimulai Namun gawang Manchester City hampir kebobolan terlebih dahulu pada menit 16 lewat aksi Karim Adiemi Gawang Man City terus-terusan terancam di babak pertama oleh gempuran anak-anak asuh Edin Tersik Meski mendominasi penguasaan bola hingga 64% selama 40 menit Pertama, di pertandingan Man City justru belum mendapat satu pun peluang emas The Citizens hanya mampu melepaskan tiga tembakan Yang ketiganya tidak mengarah tepat ke gawang lawan Man City baru mendapatkan peluang apik pada masa injury time babak pertama lewat sundulan Nathan Ake Namun sundulan tersebut melambung tipis di atas Mr. Gawang Dortmund dan menutup babak pertama dengan skor 0-0 Pada babak kedua, Pep Guardiola memutuskan untuk menarik keluar Erling Haaland dan Joao Cancelo Hala digantikan oleh Bernardo Silva, sementara Cancelo digantikan oleh Manuel Akanji Setelah berkali-kali berupaya menciptakan peluang ke gawang Dortmund Man City akhirnya mendapatkan hadiah penalti pada menit 57 M. Ray Kan pelenggar Riyad Mahrez di dalam kotak terlarak Dan membuat wasit David Massa menunjuk titik putih Namun Mahrez yang ditunjuk gagal menjadi eksekutor Ia gagal menjalankan tugasnya dengan baik setelah Gregor Kobol mampu berdepis tendangan winger asal Al-Jazeera itu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya